Setelah tahun lalu mewisuda 22 santri hafal Al-Quran, kini MI Muhammadiyah kembali mewisuda 23 Hafiz Hafizah Al-Quran Cus 30. Mereka telah lolos ujian tahfiz dan dibuktikan uji acak saat wisuda oleh tamu undangan. 3 dari 20 santri dengan nilai tertinggi diberikan penghargaan berupa tropi dan piagang. Wisuda tahfiz Al-Quran ini tak hanya membawa kegembiraan tersendiri, tetapi juga isat tangis haru para orang tua santri. Kepala Sekolah MI Muhammadiyah dan Nurjo, Firman Santosa mengatakan, tujuan pembelajaran tahfiz dan wisuda santri adalah dalam rangka ikut mewujudkan generasi yang islami, Qurani dan berahlak mulia. Mudah-mudahan MI Muhammadiyah dan Nurjo bisa mencetak kader-kader siswa-siswa yang Qurani, yang dengan Qurani tersebut akan tergermin sebuah akhlak yang mulia, dan dari sisi akhlak dan dari sisi akademik yang tentu sesuai dengan misi kami, yaitu unggul dalam prestasi dan mulia dalam berahlak. Sementara itu, wali santri menyatakan terharu atas prestasi anaknya yang sudah mampu menghafal Al-Quran. Harapannya sang buah hati kelak menjadi anak soli soleha. Miliki akhlak yang baik, miliki adab yang baik, pinter ngaji, pinter sholat. Di sini saya memasukkan anak saya, ingin miliki anak yang berkarakter yang baik. Setelah masuk di MI Muhammadiyah ini, Alhamdulillah anak saya banyak perubahan. Selain kegiatan Tafis, siswa MI Muhammadiyah dan Urejo juga mengikuti porseni, baik tingkat kabupaten maupun Jawa Tengah di berbagai cabang. Dari Temanggung, Tim Liputan TVKU melaporkan.